Pada pelaksanaan kegiatan latihan yang dipimpin langsung oleh Danlanal Tanjung Balai Karimun, Letkol Laut Yogyantoro, turut melibatkan ratusan personil anggota dari TNI Angkatan Laut. Para personil tampak sangat antusias dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Pada latihan pengamanan pemilu tersebut, turut serta dilaksanakan simulasi demonstrasi, di mana masa pendukung salah satu pasangan peserta pemilu bentrok dengan anggota TNI. Selesai pelaksanaan kegiatan latihan pengamanan pemilu legislatif dan presiden di wilayah Koarmada I tahun 2019, Danlanal Tanjung Balai Karimun, Letkol Laut P. Yogyantoro, menjelaskan bahwa hal tersebut sesuai perintah dari Panglima Komandan Armada I, dan diikuti oleh seluruh pangkalan utama dan pangkalan TNI Angkatan Laut. Tujuan utamanya adalah untuk setiap menjaga kesiapan para personil anggota TNI Angkatan Laut, serta siap untuk membackup pengamanan selama berlangsungnya Pesta Demokrasi Pemilu tahun 2019. Dengan dilaksanakan kegiatan latihan pengamanan pemilu legislatif dan presiden di wilayah Koarmada I tahun 2019, sebagai implementasi dari tugas tersebut, salah satunya adalah tugas untuk saling membantu dan bersinergi dengan instansi lainnya. Dalam hal ini KPU serta Polri atas permintaan bantuan, demi menjaga kedaulatan, salah satunya dengan mengamankan pemilu legislatif dan presiden yang jatuh pada tanggal 17 April 2019 mendatang. Dari Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan.